Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak bunda? Bunda selalu berdoa, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah Amin ya rabbal amin Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bersama Kira-kira ada yang tahu tidak apa materinya? Iya, betul sekali! Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air Ada apa saja ya faktor-faktornya? Baik, sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa dulu yuk Sikap berdoa Before we start our lesson today, let's pray together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Robishrohli sadari wayasirli amri Wah luluk datamil lisani Yavkohu kau li Amin Nah, sudah siap semuanya ya? Sudah siap bukunya? Oke, yuk kita simak video berikut ini Check it out Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah memahami proses siklus air Dari proses siklus air tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan selalu tetap Kecuali wujud dan tempatnya yang berubah Namun, terkadang kita mengalami beberapa fenomena seperti terbatasnya sumber air bersih Kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan sumber air bersih terbatas? Yuk kita simak penjelasan bunda berikut ini Ada dua faktor utama yang menyebabkan sumber air bersih menjadi terbatas Yang pertama adalah faktor aktivitas manusia Dan yang kedua adalah faktor alami Yuk kita bahas satu per satu Yang pertama kita akan membahas faktor aktivitas manusia Kira-kira aktivitas manusia yang seperti apa ya yang bisa menyebabkan sumber air bersih terbatas? Faktor aktivitas manusia yang pertama adalah pembangunan lantai beton Pembangunan lantai beton biasanya diperuntukkan pada pemukiman penduduk Pembangunan gedung bertingkat dan juga jalan raya Nah anak-anak ini adalah contoh lantai beton Apakah anak-anak pernah menjumpainya? Biasanya ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita Kira-kira kenapa ya permukaan tanah yang ditutupi oleh lantai beton dapat menyebabkan jumlah cadangan air tanah menjadi sedikit? Bunda jelaskan ya Ternyata pori-pori tanah yang tertutup oleh lantai beton itu semakin sulit menyerap air Nah hal tersebut akan berakibat pada jumlah cadangan air tanah yang menjadi sedikit Sudah tahu ya sekarang? Yuk kita lanjut Faktor aktivitas manusia yang kedua yaitu penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian Gas buang adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan perindustrian yang dapat mempengaruhi siklus air Gas yang dimaksud mengandung sulfat dan nitrat Gas gas tersebut akan menuju atmosfer dan bereaksi bersama uap air yang ada di atmosfer Serta turun menjadi hujan asam Nah anak-anak hujan asam itu sangat berbahaya loh Karena dapat mencemari sungai dan danau Mematikan tumbuhan dan membuat batuan menjadi rapuh Faktor aktivitas manusia yang selanjutnya adalah penebangan hutan secara besar-besaran Penebangan hutan secara besar-besaran merupakan aktivitas manusia yang tidak boleh dilakukan Karena dapat mengganggu jumlah air yang disimpan di dalam tanah Selain itu penebangan hutan yang terletak di lereng juga dapat menyebabkan tanah longsor Faktor aktivitas manusia yang terakhir adalah Pengambilan air tanah secara terus-menerus Pemanfaatan sumber daya air tanah harus dilakukan secara bijak Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara terus-menerus Tanpa adanya air yang masuk ke dalam tanah Maka dapat mengurangi cadangan air tanah Nah setelah bunda jelaskan faktor aktivitas manusia Selanjutnya bunda akan menjelaskan faktor yang kedua Yaitu faktor alami Kira-kira apa saja ya faktor alami yang menyebabkan sumber air bersih menjadi terbatas Ada yang sudah tahu? Kalau belum, yuk simak penjelasan bunda berikut ini Yang pertama adalah gunung meletus Saat terjadi gunung meletus, gunung mengeluarkan awan panas yang menutupi atmosfer Awan ini mengandung debu-debu vulkanik dan sedikit uap air Hujan yang dihasilkan pun bukan hujan air, melainkan hujan abu Hal ini tentu akan mempengaruhi siklus air dan ketersediaan air bersih Selanjutnya yaitu kebakaran hutan Hutan yang terbakar mengakibatkan tumbuhan berkurang Tumbuhan berperan cukup penting dalam siklus air dan ketersediaan air dalam tanah Dengan hilangnya tumbuhan, proses peresapan air ke dalam tanah akan terganggu Dan pada akhirnya mengurangi ketersediaan air Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air Sekarang bunda punya tantangan nih untuk anak-anakku Kira-kira apa ya tantangan dari bunda? Ini dia, bunda punya dua pertanyaan Nah tugas anak-anak adalah coba cari tahu kira-kira apa ya jawabannya Kemudian silahkan tulis jawaban anak-anak di buku tulis tematik Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke bunda Bunda tunggu ya, selamat mengerjakan anak-anakku Jangan lupa baca basmalah dulu ya sebelum mengerjakan Oh ya bunda ada kegiatan tambahan untuk hari ini Silahkan anak-anak bisa membantu ayah dan bunda di rumah ya Untuk hari ini silahkan anak-anak membantu mencuci alat makan sendiri setelah digunakan Semangat ya, karena semua anak di teladan itu hebat Baik anak-anak, setelah menyimak video dari bunda Apakah anak-anakku menjadi semakin paham? Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air Dan semoga ilmunya bermanfaat Amin ya robal amin Nah sebelum bunda tutup, bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga selama 5 waktunya Murojaannya, kesehatan dan juga kebersihannya Tak lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah ya Nah semangat terus ya anak-anakku Karena semua anak di teladan itu hebat Nah baik sebelum bunda akhiri Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini Dengan membaca hamdala bersama-sama Natatim bilhamdala Alhamdulillah Bunda akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi